Halo sahabatku se-nusantara, sebangsa, se tanah air Kembali lagi bersama saya Rekas, yang punya telah paparut Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kembali tentang Saranjana saat ini Yang mana kita kenal bahwa kota Saranjana, kota gaib, kerajaan jin Yang bagaimana, yang kotanya itu luar biasa, peradaban modernnya sangat maju Yang mana sekarang di Saranjana sudah 2.700 sekian ya Jadi sekarang di Saranjana itu sudah abad 27 Dan juga waktu saya terakhir berkunjung ke Saranjana Itu ada acara yang sangat besar Itu ada acara tersyukuran atau acara syukuran Karena bahagia masyarakat sana Jadi mereka mengadakan tersyukuran atau syukuran Untuk menyambut kota peradaban yang gila Tetapi sekarang diganti dengan kota kita, dimensi kita Saat ini, tidak lama lagi Saya telusuri kota mana sih itu Ternyata kota yang mereka sahut itu adalah Kota, ibu kota Indonesia nantinya yaitu IKN Jadi dia itu sudah jauh-jauh sebelumnya Sudah jauh-jauh sudah diresmikan IKN di dimensi kita Mereka sudah mengadakan syukuran sungguh bahagianya mereka Dan juga disana saya itu melihat Seperti yang saya bilang pada video saya sebelumnya Bahwa saya melihat ada beberapa pejabat daerah Pejabat dari Indonesia tentunya Di dimensi kita, saya melihat ada pejabat dan ada salah satu menteri Nah, banyak pertanyaan juga Yang di WA saya sama yang di DM di Instagram saya Boleh nggak kasih sebutin aja sama putri siapa Jadi tadi malam saya itu kembali masuk ke Seranjana Tetapi cuma sebentar aja Cuma dipanggil sama putri Tuan Permesul Risa Dersli Ada sesuatu hal tapi itu masih privasi ya Itu belum bisa saya jabarkan karena belum dikasih informasi kepada saya Tidak boleh Tuan Putri Risa Dersli Kalau boleh saya publikasi Nah, baiklah saya akan memberikan informasi ya Nama menteri salah satu menteri kabinet Indonesia Bersatu Yang saya lihat di acara Tesakura Seranjana Yaitu menteri BUMN Erie Thohir Nah, gitu Saya sempat berdasarkan, saya sempat Kalau di dunia kita ya Kalau di dunia sekarang Nggak bakalan lah Saya itu berbicara atau berserangan langsung sama Pak Erie Thohir Tapi kalau di dunia mereka Saya itu bertetap muka Saya sempat duduk sampingnya Beliau Terus saya Beliau kan nggak tahu saya Ya, jadi saya tahu beliau karena dia kan menteri gitu Sering-sering kampung di babi kan Jadi, saya tanya Waduh, Bapak juga di sini Ya, waktu itu ya Dibilang, iya kamu orang mana ya Saya bilang, saya orang Oh, jadi kamu sudah berapa kali masuk ke sini Jadi, saya nanya Saya bilang ya, ini sudah ke 5 kalinya saya diundang Pak Gitu kan Jadi, saya balik bertanya lagi Kembali kepada Bapak Erie Thohir Kalau Bapak sudah berapa kali Katanya sudah beberapa puluh-puluh kali katanya ke sini Wow Dan ternyata Ya, mungkin juga Kalau beliau tuh melihat ini Ya, mungkin Apa ya Pasti tahu lah Karena Tidak sembarang orang Untuk dapat undangan Untuk ke sana gitu loh ya Bukannya saya bilang buru-buru Atau apa Saya pun juga heran Kenapa saya bisa diundang pada waktu itu awalnya ya Dan juga saya di sini mau memberikan informasi kepada netizen-netizen semua Yang selalu bertanya juga Yang masih selalu komentar Gak apa-apa sih komentar kalian Gak apa-apa Karena setiap orang itu berhak untuk memberikan masukan Berhak untuk memberikan kritikan Berhak untuk Mengkomentar di salah satu Misalnya kalau ada yang dia suka Atau ada yang dia tidak suka gitu loh Itu berhak Tetapi Di sini saya juga mau memberikan Pernyataan kepada kalian semua Apapun komentar kalian Isu-isu kalian Tentang video-video saya Yang saya buat awal mulanya Itu tentang seranjana Gitu ya Itu betul-betul Pure Yang pernah kurasakan Itu betul-betul Kenyataan yang saya alami Yang tidak pernah saya bayangkan Ya Tidak pernah saya bayangkan Kenapa saya bisa seperti ini Kenapa saya bisa seperti Merasakan hal-hal Hal-hal mistik Hal-hal gaib gitu loh Hal-hal spiritual gitu loh ya Saya tidak pernah Memikirkan sebelum-sebelumnya Dan ternyata Ya saya meyakin bahwa ini adalah Bimbingan dari alam semesta Untuk memberikan jabaran Untuk memberikan publikasi Untuk memberikan Apa ya Pembuktian kepada kalian semua Kalau memang dunia-dunia Dunia di dunia Yang betul-betul saya rasakan Dunia sengajana memang ada Karena saya yang rasakan sendiri gitu loh Jauhnya Kalimantan sama Sulawesi Saya kan rumah Sulawesi gitu ya Jadi itu sangat luar biasa Penjalanan spiritual saya Yang sangat luar biasa Yang Kalau mau dibilang sih Aku selalu nangis gitu Aku terharu Aku bahagia Kok saya bisa terpilih gitu loh ya Kok saya bisa terpilih Untuk masuk ke sana Ke alam serah jana gitu Dan juga disini Saya mau Karena banyak sekali Pertanyaan Kalau disana sih kakak Sekarang Bagaimana keadaannya gitu loh Keadaannya disana ya Jauh beda dengan Apa yang kita rasakan saat ini Di dimensi dunia kita Saat ini itu beda banget gitu loh Bedanya apa? Ya bedanya peradabannya Karena peradabannya mereka Sudah canggih luar biasa Kita sudah Kita bedanya 600 tahun Lebih ya Bedanya Antara kita Sama dunia mereka Kalau disana itu sudah abad 27 Atau sekarang sudah 2700 Sekian Tahun disana Kalau kita kan masih 2020 Sekian gitu ya Jadi memang sungguh sangat luar biasa Dan disana Ada beberapa Yang saya masuk ke itu Yang saya langsung ke sana itu Sudah ada 3 3 daerah Atau 3 provinsi Yang penting intinya Nanti saya Di video saya berikutnya Saya akan memberitahukan Kepada kalian semua Ada beberapa Provinsinya disana Ada beberapa Pejabat-pejabat Kayak gue berbeda disana Di video selanjutnya Dan juga disini Saya mau Jawab pertanyaan Yang pernah gue baca Di komentar saya Pak tolong dong Beritahu dong Terima kasih Karena Bahasa mereka tuh Bahasa mereka itu Memang agak beda Sama bahasa kita Tetapi orang yang memahami Kalau macam Orang yang masuk ke sana Pasti langsung Dia tuh memahami Satu persatu kalimat Karena memang diberikan Bimbingan lagi Diberikan pemahaman Sebelum masuk ke sana Itu pemahaman Spiritual Jadi Itu pengalaman yang Sangat biasa Menurut aku Dan disana itu Kak Juga katanya tuh Ada yang Mempunyai Mempawahnya Atau wajah Atau muka mereka Bagaimana Watak mereka Apa Fisiknya mereka Fisiknya mereka itu Rata-rata Semuanya sama Atau tetapi Semuanya sama Di Misalnya di kelompok A Dan Aku Mengelompokkan Ada dua kelompok B Kelompok A Dan kelompok B Mungkin kelompok A ini adalah Orang Inusia-manusia Atau Yang Apa ya Yang bisa dibilang Rata-rata baik lah ya Sedangkan di kelompok B Ini Ini masih ada Yang baik Dan masih banyak Rata-rata Yang buruk lah gitu loh ya Sedangkan yang Kelompok A ini tadi Itu memang Wajah rupawannya Sama Agak sama gitu loh ya Agak mirip Dari segi hidung Semuanya itu lanjut Tidak ada yang penyol Tidak ada Dan juga Disini saya Membilang Tidak ada yang semua Kenapa sih Kak Disana itu Katanya juga Tidak mempunyai Belah Belah apa ya Belah bibir gitu ya Belah bibir Di atas Saya melihat disana itu Ada yang belah bibir Ada juga yang Memang rata gitu loh Nah Kalau yang rata itu Itulah yang Kayak Apa ya Kayak Bener-bener Pemimpinnya Kayak 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 Misalnya kan Kalau ada Ada suku yang Perhasil baja ya Suku dimisi kita Misalnya Kalau semakin besar Dia punya lubang Telinga Itu semakin Berarti Dia tuh sudah Tetua Dia tuh semakin Semakin Apa ya Semakin dihargai Nah seperti juga disana Tidak semuanya Masyarakat sana itu Langsung Bibirnya itu rata Apa Pemisah bibirnya rata Semuanya itu Karena saya melihat disana itu Tidak semuanya itu Yang mempunyai Bibir yang Rata gitu Ada juga Yang agak samar-samar Sudah mulai sedikit Sudah mulai sedikit Rata Ada juga Yang rata banget Betul-betul sudah Tidak ada Dan ada juga Yang masih Kayak kita Nah Itu kelompok A ya Sedangkan di kelompok B ini Kan dia tuh Kayak Kayak Apa ya Kayak Kayak Jahat gitu Kayak Kayak jahat gitu Saya tuh Malah disana itu Mempunyai Telinga lancip Ya Telinga yang lancip Bener-bener lancip Begini Lancipnya begini ya Lancip betul panjang Tapi gak terlalu panjang banget Gitu loh ya Seperti Didongin-dongin Yang pernah kita baca Atau yang pernah kita lihat Ya Gak seperti itu Disana itu Ada nasib Tapi nasibnya disitu Kayak meras kan Karena aku sempat Keliling pasar Saya sempat keliling pasar Dan saya tuh melihat ada beberapa Sembako Oke Terima kasih banyak ya Sahabat-sahabatku Cukup Sekian Video dari saya Kali ini Nanti Video selanjutnya Saya akan memberikan Oblagi Informasi Video selanjutnya Selanjutnya ya Assalamualaikum Untuk lalu Berkat